Tandanya apa? Lipatan di pinggang Salah satunya Lipatan di pinggang Baik, kita bahas sedikit tentang nasi goreng Kembali ke nasi goreng Nasi kan? Nasi goreng lah, nasi goreng secara umum Nasi isinya apa? Gula Nasi isinya gula kan? Gulanya jenis gula komplek atau gula sederhana? Gula sederhana Karena gula kompleknya Seratnya, vitaminnya, enzimnya Sudah hilang dengan pengolahan beras tadi Which is itu ada pada kulit arinya beras Siapa yang makan kulit arinya? Ayam Betul? Ayamnya sehat, manusianya kena DM, diabetes Ya kan? Seperti itu Jadi ayamnya dia asik jalan depan kita gitu Merhatiin kita gitu kan manusia gitu kan Kenapa sakit-sakitan terus gitu? Mungkin yang berpikirnya begitu lah Nah, gula Kalau tidak dipakai tubuh kita Gula kalau tidak dipakai tubuh kita Maka gula tadi akan berubah menjadi Glicogen Glicogen kalau tidak dipakai Dia akan diubah menjadi lemak Ya, saya dulu tanda ya Gula, glikogen, lemak Baru satu nasi Sekarang pertanyaannya Kita nih saat ini Kira-kira banyak gak kelebihan gula? Banyak? Tandanya apa? Lipatan di pinggang Lipatan di pinggang Salah satunya Lipatan di pinggang Ibu-ibu yang dulunya Wajahnya persegi Sekarang jadi rembulan Itu kira-kira apa tuh? Lemak kan? Itu baru satu nasi Nasi kan? Yang kedua Nasi goreng Dimasak pakai apa? Minyak Minyaknya lemak kan? Lemak Sudah lemak Dua-dua lemak Terus makannya pakai apa? Bakwan 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 isinya apa? Tepung Tepung gula gak? Gula Gula Gak dipakai Dibah jadi apa? Lemak Ada tambahan Ada temannya itu Namanya kerupuk Iya kan? Kerupuknya Tepungan Digoreng Jadi apa tadi? Lemak lagi kan? Ada temannya lagi? Kan Minumnya sama apa? Teh manis Di sini apa? Gula Kalau bahasa kerennya It's not fat That makes you fat Bukan lemak Yang membuat anda berlemak Tapi it's sugar Tapi gula Dan dia Biang kerup banyak masalah penyakit Maka satu hal Yang kalau anda mau hidup Sehat mulai sekarang Stop Atau kurangilah Makan produk berbasiskan Gula pasir Siap? Oh saksinya Jadi nanti kalau bapak-bapak Pengen minum kopi Kopinya tanpa gula Ya Kopinya tanpa Gula Makannya sama apa? Sama kurma Kan manis Jadi waktu minum kopi Makannya kurma Kan apa-apa? Boleh minum kopi Ya Tetap dapat manisnya Ya Seperti itu Itu yang pertama Kan gula Gula-gula Jadi ada dua tadi Bapak-Ibu perhatikan Baik-baik Ada gula Sama nasi putih Nasi putih Nasi putih Gulanya sederhana Sama Kayak tadi Jujuh ujungnya Dia akan diubah menjadi lemak Saya bukan melarang Makan nasi Bukan Ya bukan Kita tetap butuh karbohidrat Tapi karbohidrat Atau gulanya komplek Jangan gula sederhana Gitu maksudnya Sehingga nanti apa? Lebih baik Anda makan Bekatul atau sekam tadi Daripada makan nasinya Lebih sehat Jadi nasinya satu sendok Bekatulnya dua tiga sendok Lebih sehat Campurin Makan sama ayam Iya lah Seperti itu Ya Jadi itu sekalian Ada nasinya Jadi kalau mau hidup saya Mulai sekarang Kurangilah nasi putih Kurangilah nasi putih Yang kedua kuranginya apa tadi? Gula pasir Yang ketiga kuranginya apa? Tepung Tepung Yang keempat kuranginya apa? Minyak Sudah paham? Kurang itu loh Anda kerjakan ini Gak usah lama-lama Tujuh hari aja dulu Tiga hari dulu Tiga hari dulu sekalian Anda kerjakan itu Tanpa gula Tanpa minyak Tanpa nasi Tanpa tepung Tiga hari aja Lihat badannya kayak apa nanti Enak banget Sesimpel itu sebenarnya Kenapa? Kalau kita udah ngerti Apa Isi dari apa yang kita makan Ya Apa Isi apa Dari apa yang kita makan Seperti itu Ya Baik Selamat menikmati